itu single atau semi-auto dan untuk full-auto dia ditekan lebih dalam baru dia full-auto seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Kang Dul gimana kabarnya teman-teman semoga sehat selalu ya semoga diberikan kesehatan manjar rizkinya berkah rizkinya panjang umur sehat selalu amin Oke kali ini saya akan membahas tapi bukan ini ya ini nanti aja kenapa saya punya unit spesial yaitu ini dia Snapping Gun AU2G Automatic Electric Gun ini dia AUG 2G ya ini sudah ada hop-up sistemnya elektrik power full auto system nanti saya jelaskan ya mungkin mudah-mudahan penjelasan saya nggak salah tentang ini Oke spesifikasi ini model data opau 2G electric airgun snipping gun ya jadi ini tipe sniper beratnya 3,4 kg dengan baterai bareng nah bareng ini ini ya apa ini bareng ya dalam itu 510 mm atau 51 cm ini ya terus magazine kapasitasnya 3330 rounds fps 338 menggunakan 0,2 BB oke ya nah ini ada spesifikasi masih lagi disini metal flash hider 1,5 V optic side high performance motor high cap magazine oke kita buka ya seperti apa ini unitnya kita buka dulu ini unitnya ini unitnya dapet ini ya menu abuk ya oke apa ini terus semacam mekanisme ya detail list magazine ya ini semacam mekanis sistem ukur pasang mungkin ya udah ngejelimet juga nih kalian nggak paham saya pun saya dikit-dikit paham karena saya dikonstruksi ya mirip-mirip seperti inilah gambarnya oke nih ini ada aja kita bahasnya pasti pajang ini ya lalu dapat target lagi bahan-bahan sponsi kita buka Oh ini dia satu lagi Masya Allah mantap guys ini ini unit idaman saya nih pertama kali lihat di YouTube ya yang pakai ini luar biasa mantap Oke kita akan bahas apa aja sih detailnya Oke nah ini disini ada baterai charger apa ini semacam pengawet ya BB bonus tadi udah manual book magazine kerek Oke mantap luar biasa ya mantap kita buka uh Masya Allah haha berat guys berat wuhh mantap nah ini dia penampakannya luar biasa kerennya lumayan ya bubotnya lumayan uh berat ini panjangnya dari ujung face hider sini sampai ke popor kurang lebih 80 cm ya 80,5 cm tepatnya gitu beratnya tadi 3,4 kilo lumayan untuk cikibi warah kayaknya kalau bagi saya kayaknya kurang ya karena lumayan berat dan panjang ya jadi mobilitasnya kayak kurang kurang enak lah kurang besit gitu ya di bubotnya juga lebih berat begitu panjang juga jadi ini enak buat sukir jarak-jarak jauh ya itu di feel-feel kayak di apa di area woodland kan seperti itu contohnya Oke lanjut Sorry ada yang nyangkut Oke kita bahas dari depan ini face hider bergawaan ya ini bahan metal ya bahan metal nih mana obeng nih metal nah ini bersama dia skop nyatu ya nyatu dengan body metal juga sedangkan ini di polimer bodi popor nyambung sini ya di polimer bahannya gitu tuh tuh magazine bahan ini ya ini sistem karek sistem karek sistem karek ya magazinnya Oke nah ini ini tombol nih sudah saya cek ini enggak fungsi ya tentu gripnya dia bisa dirubah kedepan caranya itu ditarik ke bawah ini ada semacam kayak per di dalamnya ya baru di dorong ke depan nah seperti itu bisa dilipat gitu jadi kayaknya begini bisa atau misalkan dikebawahi tinggal dorong ke depan bawahin nah ini dikunci nah ini gitu ya jadi tergantung nyamannya penggunanya ya gitu enak sini asli enak kalau yang belum terbiasa mungkin enggak kaguk ya karena buka magazin di belakang seperti ini Oke untuk buka tinggal kita dorong jempol gini bahwa nah seperti ya Sorry masalah buka gini dikebawahi seperti itu ya kita pesan lagi kalau yang muncul berbiasa timbul update ya bulap gimana magazin di belakang pistol grip di depan yang trigger gitu ya Oke seperti itu ini aslinya punya kawan saya kenal dari tokopedia kita sudah chatting-chatting akhirnya lanjut situ ke WA via WhatsApp dan dia minta dibetulkan unit ini awalnya dia mati enggak hidup dan setelah ketemu ketemu ya COD ke tempat lokasi saya dia menyerahkan unit ini begitu saya cek bawa ke workshop saya tersingkatnya WS ya workshop itu setelah saya cek diagnosa baterainya memang fungsi ya karena udah lama nggak pernah dipakai mungkin juga charger juga enggak fungsi saya tes itu hampir berapa jam dari bacaan dari chargernya 14-15 jam ya itu enggak seleskali nggak ngisi saya cas selama itu makanan saya belikan baterai baru nih PT Bos Lipo 7,4 volt udah saya pasang di belakang sini dari pasang ya belakang perempatan di sini sini bahannya karet ya karet dibuka pasangnya tinggal disongkil begini nah ini nah oke pelan-pelan nah bukannya ini bahan karet ya ini disini penempatan baterainya ya ini saya ganti baru ya baru bukan second set baru nih masih ada disnya juga kertas manual ya baterai kita pasang lagi ini emang-emang masang ya jangan asal pasang langsung pasang tutup gitu sebenernya bener rapih ya masangnya ya oke lagi kena di bahan karet mudah masangnya oke kasih kan tetap sempurna oke mantap sip dan untuk sistem mainnya si trigger misalkan dia tekan dari dalam sini ada tekan ini ya semacam selektor tekan nah ini dia ngunci triggernya ya ya nggak bisa main kunci sambil main dia dorong deh dari sini balikin tekan ini kedalam gitu ya baru dia fungsi dan untuk ini enggak ada apa save semi-auto kesempatan selekturnya m4 ya beda jadi dia tuh lognya di sini seperti kita tadi dorong gini yang kunci kemisalkan untuk dimainkan untuk di on gitu ya mainkan dorong lagi ke dalam kesana dan untuk singlenya gimana yaitu dia setengah tarikan seperti ini nah itu single atau semi-auto dan untuk full-auto dia ditekan lebih dalam baru dia full-auto seperti ini oke single full-auto single lagi single full-auto tuh ya mantap ini sudah saya setel di pakai BB 025 merk Prodigy di jarak 35 meter lurus 40 meter lurus cuman saya bingung di sini ya skopnya ya nih dia tuh dilihat dari skop dia kanan tapi dari visir dia lurus karena kelihatan tempatan-tempatan visirnya di kanan ya berbeda dengan yang ada di tengah-tengah center crosshair crosshair sebutnya ya crosshair yang agak-anggak tambah itu oke crosshair tuh nah itu dia kelihatan bebenya diri ke kanan laju bebenya tapi kalau misalkan dibidik dari visir sini dia lurus bebenya nah itu saya kurang paham caranya tell ininya apa zeroingnya kurang paham mungkin nanti besok siang lah mungkin lebih kelihatan lagi gitu ya oke lumayan dibuatnya cikibi saya kayaknya nggak bisa cikibi karena panjang banget untuk main di woodland cocok nih buat sembunyi sembunyi karena ini berat enak-enak sambil diharap atau duduk santai ya itu sambil di tahap ini bening ya karena saya lihat dari speknya itu 1,5 optical sight itu ini 1,5 jadi untuk 40 meter 30 meter agak nggak kelihatannya gureng gitu jadi harus menggunakan mata sendiri atau menggunakan visir gitu ya tuh ingat ini harus pakai BB bagus nggak bisa pakai BB sembarangan gitu ya ini taybor nggak bisa pakai BB maaf bukan masuk menjelekan BBCC tidak rekomendasi minimal King prodigy 0,25 gram itu BB yang rekomendasi menurut saya ya untuk unik ini gitu 0,30 bisa aja mungkin nah uniknya dia tuh sekalian hop-up nya tuh enggak ada di sini ya gitu harus bongkar harus bongkar unit bongkar unitnya tadi di sini nah yang hitam ini tinggal di dorong ke depan atau bisa pantekan aja ya dalam depan atau sebuah-bongkar unit pakai saya kemudian nah ini depan dorong-dorong udah saya dorong ya oke kebuka nah dia nyetelnya di sini diputar retari disini tinggal diputarnya ini kunciannya jadi putar sini ini jadi potongnya hop-up dia harus buka ini areal ini bersama setelannya untuk bongkar inner barel gampang tapi nggak saya bongkar ya terus berubah lagi setelan hop-upnya ya karena saya setel di 40 meter menurunkan 0,25 Oke kita akan pasang lagi cara masangnya seperti ini di miring seperti ini di bawah tersebut di bawah tersebut dulu tepatnya hop-upnya berubah-ubah akan berubah oke akhir-akhir seperti itu saya skip dulu bentar sudah ada sedikit kedala oke kita pasangnya seperti ini pelan-pelan slow nah oke sini kunci langsung masukkan tekan kedala nah itu ya ini baru terpasang sempurna oke mantap luar biasa enjoy mantap luar biasa unit idaman ini unit idaman oke itu aja pelasannya eh saya nggak tahu lagi bahas apalagi ya karena ini lumayan panjang ya menurut saya karena memori HP sudah terbatas oke itu aja ulasannya terima kasih untuk Om Adi Om Adi yang punya ulit ini kulitnya udah oke udah siap diambil siap pakai siap sukir ini tinggal diterima aja paketnya atau mau jemput langsung boleh saran saya sih mending datang lagi ke sini ambil lagi barangnya langsung karena kalau misalkan paketin ngeri ya lumayan yang berat karena harganya pun lumayan mending diambil langsung gitu aja dan kalau misalkan ada yang mau di service atau unik apa gitu ya silahkan WhatsApp saja nanti saya cantumkan di deskripsi ya nomor WhatsAppnya oke itu aja ulasannya terima kasih yang sudah menonton terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh